Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya akan menerangkan mengenai materi mengenai sintesis senyawa 2,4 di geloro N-Penyl Carbodeoine Benzamit ini adalah termasuk adanya kukus tio atau kukus sulfur Di sini yang pertama kita bahas lalu sebelum mengenai sintesis yaitu analisis retrosintesisnya seperti apa Kita lakukan pemotongan di daerah CN sehingga akan terbentuk derivat benjoloklorida yaitu 2,4 di geloro benjoloklorida dan 1 venyl piourea Ini sudah ada produk komersialnya Ini juga ada sehingga kita bisa untuk membelinya kemudian kita proses sintesis Untuk jelus sintesisnya sangat sederhana kita lakukan pada suhu ruang Karena benjoloklorida itu sangat mudah bereaksi sehingga cukup suhu ruang saja akan bisa menghasilkan produknya Di sini sebagai nukofil adalah senyawa 1 venyl piourea Di sini memiliki pasangan elektron bebas yang akan menyerang kukus karbonil dari kukus asil ini sehingga akan melepaskan CL Di sini pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut bebas air, bisa piritin, bisa THF, kemudian TAI ini adalah triethyl amin yang memiliki basah sebagai katalisnya Kemudian akan membentuk senyawa ini dengan hasil samping yaitu melepaskan HCL Mekanisme reaksinya adalah serangan nukofil terhadap karbonil dari kukus asil Menyebabkan SN hasil yang adisi yang diikuti proses eliminasi akan menghasilkan HCL, hasil sampingnya dan juga ada produk molekular targetnya Nah ini adalah proses sintesisnya, benyl di urea 10 mili mol ditambah 10 mili THF, 5 mili TEA ditambah dengan benzoyl klorida diteteskan perlahan-lahan direaksikan pada HCL Setelah reaksi sempurna, disini diketahui dengan KLT dengan satu noda, maka diberi larutan NABIG NABIG itu adalah NaHCO3, 10% sampai gelombongnya hilang, kemudian akan terbentuk filtrat dan padatan, padatan disaring, kemudian direaksikan dengan etanol 96% Prosesnya sangat simpel dan mudah sekali ya Rendement teoritis, kita tahu ini adalah 15 mili mol, ini 10 mili mol, maka reaksi batasnya adalah venyleti urea 10 mili mol, 10 mili mol, jisa 5 mili mol Maka akan terbentuk 10 mili mol dari molekul target tersebut Jadi kita tahu bahwasannya dalam reaksi dengan jumlah mol sekian akan terbentuk 325,21 mili gram molekular target Ini adalah hasil dari analisis HMQC, HMVC, kemudian HNMR, CNMR Kita bisa melihat Nanti, ya ini nomor 123 ini bukan urutan ya Tapi adalah penomoran dari nomor 1 ya Tidak punya H kan Nah ini CNMRnya adalah 139,2 ya 2, ini adalah tidak punya H Tapi CNMRnya 130,6 Kemudian 3 punya H Ya, 7,50 ini dengan CAP 2 Hz Karena meskipun tidak bertetangga, karena ini aromatis Ya bertetangga dengan posisi pemeta Ya, akan muncul ini ya Makanya jurnya sangat kecil ya Kalau meta sekian Kalau misalnya untuk para itu 1, sekian Biasanya muncul, biasanya tidak Nomor 4 ini tidak ada Dengan ini sekian ya Jadi tidak Peaknya tidak dinomeri, kemudian dicantumkan nilai angkanya Enggak, tapi ini adalah suatu Yang memang sudah ada labelingnya Ya, nomor 8 ya Ini adalah 12,29 NH singlet Karena tidak punya tangga Ya, tidak punya CNMR Karena memang ini adalah atom N dan C Kemudian 9 ya Ada C S ya 177,7 ini ya Ya, bedanya C sama C S Karena S lebih elektronegatif Sehingga dia Energinya lebih Ke arah kiri ya Bergeseran kiri Seperti itu Nanti kita bisa lihat masing-masing Ya, ini adalah HNMRnya Ya, ini adalah daerah aromatis Sekian ya Kemudian ini adalah N, N ya Oke Ada yang 12,29 sama 9,46 Ya Ini tadi N dari nomor 8 Itu lebih besar Sekarang cerahnya Karena dia diupdate oleh Dua gugus karbonin dan gugus tiup Oke Jadi ini bisa kita Lihat ya Ini pelarutnya Menggunakan CDCL3 CDCL3 merupakan Florofom ya Oke, kemudian untuk CNMR Bisa kita lihat Ya, ini masih ANMR ya Nah, ini adalah Duplet Ya, ini adalah Quartet Ya, ini Multiplate Ini Singlet Ini Triplate Nanti bisa dilihat Untuk Apa namanya Perhitungan CAB-nya Ini menggunakan 400 MHz ya Oke, untuk CNMR-nya Kita tahu ya Ini dari C S Ya, ini CO Kemudian ini adalah Geseran aromatis Ini adalah Pelarut yang kita gunakan CDCL3 ya Oke, kita bisa melihat Di sini Oke, ini adalah HMQC ya HMQC, HSQC sama ya Jadi ini adalah Untuk mengetahui H Yang berikatan langsung Dengan C Jadi yang ada H-nya adalah Ini, ini, ini Daerah otomatis Ya, di sini kita lihat Ada dua Ini sama ini ya Kemudian Daerah 7,5 Ada daerah sini ya 13 sama ini Kemudian ini Ada di daerah sini Dan ini lurus daerah sini Ini daerah sini Maka Kita bisa ketahui Nanti ya 7,5 Ya, ini adalah 13,9 Ini Tetak-tetaknya Berdasarkan HMQC Atau HMQC sama saja ya Kemudian untuk HMQC adalah H tetangga ya Jadi beratnya H ini bisa Melihat CC Tetangganya ya Nah, di sini Bisa kita lihat Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Ya Jadi 7,5 Juga sama Itu Dua Tiga Empat Jadi Tanda merah-merah ini Tanda Ini adalah menunjukkan Panah-panah HMQC ya HMQC Nah, ini adalah HMQC yang Diperbesar tadi Ya Untuk menunjukkan tadi Oke, ini adalah Hasil MS MS-nya berubah High Resolution MS ya Jadi Kita tahu Molekular Ratingnya tadi Sekitar Apa namanya 3,25 Maka harusnya Ada di daerah 3,25 Oke Kemudian Ini adalah FTIR FTIR-nya Ada gugus NH Terserap Di daerah 3,168 Kemudian ada Gugus Carbonil 168 Ini ya 86 Kemudian ada Gugus Ini juga Apa CH Aromatis 1594 Sama 1446 Kemudian Adanya CL Ada di daerah Sini ya Kapan namanya 171-an TRS Jadi Ini adalah Khas Senyawa tersebut Untuk Analisis Oke Saya rasa cukup Pertemuan hari ini Saya akhiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati